Kisah Penyamaran Aditya, Si Pemuda Kaya, Yang Bekerja Sebagai Pelayan Restoran, Episode 39 Terlihat saat itu, bus yang ditumpangi Eva dan Aditya pun, hampir sampai di terminal, yang ada di Desa Bukit Sejuk. Eva, ia pun, langsung mengeluarkan uang, untuk membayar ongkos, pada si sopir bus. Ini Mang, ucap Eva, lalu memberikan uang tersebut. Lain halnya dengan Aditya. Saat itu, ia terlihat bingung. Aduh, gimana nih, dompet sama kunci mobil, udah aku kasih ke papa. Mana enggak bawa duit lagi, gumam Aditya. Menyadari tingkah Aditya yang terlihat aneh, Eva pun berkata. Kenapa dit? Oh ini fa, gimana ngomongnya ya? Udah ngomong aja, ada apa sih? Ucap Eva. Anufa, aku enggak bawa uang kes, adanya cuman ini. Ucap Aditya, lalu memperlihatkan sebuah kartu, yang diberikan oleh ayah Kensin. Nih cowok, bisa-bisanya enggak bawa uang. Lagian, tuh kartu mau dicairkan di mana? Secara, mana ada, ATM di desa ini? Gumam Eva yang mengira, kartu yang ditunjukkan Aditya adalah, kartu ATM. Setelah itu terdengar, Eva berkata, yaudah, biar aku aja yang bayar. Makasih ya, uangmu nanti aku ganti, ucap Aditya. Setelah turun dari bus tersebut, terdengar, Eva berkata, oh ya dit, kamu mau nginap di mana? Punya keluarga enggak di sini. Enggak tau juga nih fa, sahut Aditya, lalu kembali berkata, ada enggak penginapan di sekitar sini. Mendengar ucapan Aditya, Eva pun bergumam, nih cowok, ada-ada aja deh. Untuk ongkos bes aja enggak ada, pake nanya penginapan segala. Setelah itu terdengar, Eva berkata, ya enggak adalah, mana ada sih, penginapan di desa seperti ini? Mendingan, kamu nginap aja di rumahku. Enggak usah fa, entar malah ngerepotin. Lagian, nanti apa kata ortu kamu? Kalau kamu tiba-tiba pulangnya, udah sama cowok. Sahut Aditya, enggak ngerepotin kok, dan kalau masalah ortu, nanti biar aku yang ngomong, dan jelasin sama mereka. Setelah berpikir sejenak, Aditya pun berkata, oke deh, sahut Aditya, menerima ajakan Eva. Ya udah yuk, rumahku ada di sana, ucap Eva. Setelah itu terlihat, Aditya pun, langsung mengikuti langkah kaki Eva. Di sela perjalanan menuju rumah Eva, terdengar beberapa warga berkata, Non, pacarnya ya? Ah bukan mang, ini mah teman Eva dari kota, sahut Eva. Tampaknya, para warga setempat pun, sudah tak mengenali Aditya. Tak berapa lama kemudian, mereka pun, telah sampai di sebuah rumah, yang terbilang mewah di desa tersebut. Ini rumah kudit, ucap Eva. Setelah itu terdengar lagi, Eva berkata, Assalamualaikum, waalaikumsalam, sahut seorang pria, dari dalam rumah tersebut. Setelah itu, sang pria pun, datang menghampiri Eva, lalu berkata, Abah kirain besok, baru kamunya pulang. Semua keperluan di toko udah dibeli pa, Mangkanya, Eva langsung pulang, sahut Eva. Sementara Aditya, melihat pria yang tidak lain adalah ayahnya si Eva, Ia pun, langsung mengenali pria tersebut. Ternyata benar, Eva ini, anaknya Juragan Risman, Gumam Aditya. Sekedar diketahui, untuk para pendengar baru kisah ini. Juragan Risman adalah, lintah darat. Tempat di mana, Aditya pernah menggadaikan tanah milik orang tuanya. Setelah itu terdengar, Juragan Risman berkata, Ini siapa? Oh ini bah, ini Aditya, temannya Eva dari kota. Oh ya bah, untuk sementara, Aditya boleh tinggal di sini ya. Mendengar ucapan Eva, terlihat saat itu, Juragan Risman, sedikit mengerutkan keningnya. Sepertinya, saya pernah mendengar nama ini, Tapi di mana ya, Gumam Juragan Risman. Karena tak mendapat jawaban dari ayahnya, Eva pun, kembali mengulang perkataannya. Gimana bah, boleh kan, Aditya tinggal di sini? Ya abah sih, boleh-boleh aja. Tapi, dia juga harus tahu diri. Tahu diri gimana bah, ucap Eva, Yang tidak mengetahui, maksud ucapan dari ayahnya tadi. Mendengar ucapan itu, Juragan Risman pun, Kembali berkata, Zaman sekarang, kencing aja bayar. Jadi, kalau dia mau tinggal di sini, Dia harus bayar juga. Loh, kok gitu sih bah, ucap Eva. Yaudah, kalau dia enggak mau bayar, Dia enggak boleh tinggal di sini, Ucap Juragan Risman. Jangan gitu dong bah, ucap Eva, memelas pada ayahnya. Namun tiba-tiba, terdengar lagi, Juragan Risman berkata, Eh Eva, jangan karena nih cowok ganteng, Seenaknya aja dia mau tinggal gratis di sini. Idi si abah, siapa juga yang ngomong ganteng, Sahut Eva. Kamu pikir, abah enggak tahu, Kamu naksirkan sama nih cowok. Sampai-sampai, kamu bawa ke rumah, Ucap Juragan Risman, Yang tidak lagi mengetahui, Siapa aditi ya. Idi, si abah, ngomongnya ngelantur aja, Sahut Eva, lalu kembali berkata, Tapi, emang ganteng sih. Mendengar ucapan Eva, Juragan Risman pun, Kembali berkata, Eh Eva, jangan kecentilan kamu. Kamu tuh, mau abah jodohin sama si Donny, Anaknya kepala desa sebelah. Keluarganya si Donny, Sudah jelas bobot dan bebetnya. Eva ma ogah, Kalau dijodohin sama si Donny. Lagian ya bah, Sekarang ini, Bukan jamannya dijodoh-jodohin, Sahut Eva. Udah ah, abah malas, Berdebat sama kamu, Sahut Juragan Risman, Lalu kembali berkata, Dan kalau masalah nih cowok, Pokoknya, Kalau dia enggak bayar, Dia enggak boleh nginap di sini. Titik, Ucap Juragan Risman lalu melangkah. Namun, Baru akan memasuki pintu rumah, Tiba-tiba terdengar, Aditya berkata, Maaf Juragan, Kalau boleh saya tahu, Berapa ia sewa untuk menginap di sini. Mendengar ucapan Aditya, Juragan Risman pun, Langsung menghentikan langkahnya, Lalu berkata, Enggak mahal kok, Cuman Rp25.000 untuk 24 jam. Tapi, Itu belum termasuk makanan. Kalau sama makanannya, Jadi Rp50.000, Ucap Juragan Risman. Saat itu, Eva pun ingin berkata pada ayahnya. Namun, Belum sempat Eva mengeluarkan sepatah kata pun, Tiba-tiba terdengar, Aditya berkata, Baiklah, Tapi apa bisa, Uang sewanya, Saya bayar minggu depan. Ya bisa saja sih. Tapi, Harus ada bunganya, Sahut Juragan Risman. Ham, Nih orang tua, Ternyata masih tidak berubah, Gumam Aditya. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, Ia nda apa-apa Juragan. Oke kita diliah. Tapi ingat, Kalau satu minggu kamu enggak bayar, Semua barangmu aku ambil, Ucap Juragan Risman. Lalu kembali berkata, Fah, Sekarang, Kamu antarin dia ke kamar tamu. Setelah itu, Juragan Risman pun, Langsung melangkah, Meninggalkan Eva dan Aditya. Ayo dit, Aku tunjukin kamar kamu, Ucap Eva. Namun saat itu, Eva pun bergumam. Si adit nih, Enggak tahu sifat abah kayak gimana. Mungkin dipikirnya, Omongan abah tuh hanya candaan, Gumam Eva. Setelah sampai di depan pintu kamar, Eva pun berkata, Nih kamar kamu dit. Oh iya fa, Makasih ya, Sahut Aditya. Lalu kembali, Melanjutkan perkataannya. Oh iya fa, Bisa enggak? Besok pagi, Kamu temani aku jogging. Sekalian mau lihat-lihat kampung ini. Ia nanti aku temani. Oh ya dit, Aku tinggal ya. Soalnya, Mau mandi dulu, Ucap Eva, Lalu melangkah meninggalkan Aditya. Tak terasa, Waktu pun beranjak pagi. Terlihat saat itu, Eva yang sedang menemani Aditya, Berkeliling di desa Bukit Sejuk. Karena keadaan desa, Yang hampir tak ada perubahan, Membuat Aditya, Hafal benar, Jalan-jalan di desa tersebut. Setelah sampai di pertigaan, Terdengar, Aditya berkata, Kita lewat sini aja fa, Ucap Aditya, Menunjukkan jalan yang mengarah ke rumahnya. Lalu terdengar, Eva berkata, Iya dit, Kebetulan aku juga mau ngajakin kamu ke sana. Di sana tuh, Ada sebuah sungai, Yang mengairi seluruh sawah dan kebun di desa ini, Ucap Eva, Yang tak mengetahui, Sungai yang ia maksud, Berada tak jauh dari rumah Aditya. Setelah sampai di lokasi tanah milik orang tuanya, Aditya pun, Langsung menghentikan langkahnya. Terlihat saat itu, Gubuk yang dulu ditinggali Aditya, Beserta kedua orang tuanya, Telah rata dengan tanah, Serta dipenuhi rumput yang lumayan tebal. Lain halnya, Dengan tanah yang berbatasan dengan milik kedua orang tuanya, Yang bersih dan sudah dikelola oleh petani setempat. Kok berhenti sidit, Ucap Eva. Namun saat itu, Aditya tak menjawab pertanyaan tersebut. Ia terus saja, Melihat ke arah semak-semak, Yang di mana, Terdapat makam kedua orang tuanya. Hei hei hei, Kok malah ngelamun sih, Kamu kenal ya dengan tempat ini, Ucap Eva. Mendengar ucapan Eva, Lamunan Aditya pun, Langsung buyar. Enggak kok, Saya enggak kenal dengan tempat ini, Sahut Aditya, Yang tak ingin, Jati dirinya diketahui oleh Eva. Setelah itu terdengar, Aditya kembali berkata, Tanah ini punya siapa ya? Kok seperti enggak terurus. Oh, Ini dulunya punya warga sini juga. Tapi, Udah digadein ke Abah. Dan saya dengar dari si Abah, Tanah ini, Udah mau dijual, Karena pemiliknya enggak pernah pulang, Ataupun ngasih kabar. Mendengar ucapan Eva, Aditya pun kaget, Lalu berkata, Hah, Benaran mau dijual. Iya, Malah udah ada pembelinya, Ucap Eva, Lalu kembali berkata, Kalau enggak salah, Juragan Supri, Yang mau membeli tanah ini. Tapi belum dibayar. Karena, Di sana tuh, Ada makam pemilik awal tanah ini. Dan Juragan Supri, Minta ke Abah, Untuk pindahin kedua makam itu, Ucap Eva. Mendengar ucapan Eva, Aditya pun berkata, Memangnya, Mau dijual berapa? Kalau harganya sih aku enggak tahu, Sahut Eva. Lalu, Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, Saya beserta kedua admin channel ini, Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.